Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel aku Di video kali ini, aku akan membahas kembali tentang penolakan Semua permasalahan manusia dapat diringkas dalam satu kata Dan hari ini aku akan membahas satu kata itu Satu hal yang menyebabkan ketakutan kita, kecemasan kita, kemarahan, kecanduan, depresi Dan masih banyak lagi Akar universal, semua permasalahan manusia terletak pada satu kata Yaitu penolakan Kehidupan manusia ditolak Perasaan terburuk yang pernah dirasakan siapapun adalah perasaan penolakan Penolakan pastinya merugikan masing-masing kita secara individu Perasaan malu, perasaan gak diterima dan seringkali perasaan gak dicintai Jauh di lubuk hati kita itu, penolakan juga merupakan ketakutan terbesar kita Kita berusaha keras untuk diterima dan menghindari penolakan Nah perlu diketahui bahwa buah dari penolakan setiap orang itu gak selalu sama Misal ada yang menerima penolakan dan dia itu sampai merasa depresi Tapi ada juga orang yang dia itu menerima penolakan dan gak sampai depresi Jadi jika kita ingin mengatasi buah buruk dalam hidup kita Pastinya kita harus mencari akar buruk hidup kita dulu Kita harus mencabut benda itu yaitu akar penolakan itu untuk selama-lamanya Sehingga kita benar-benar menjalani kehidupan penerimaan yang merupakan tujuan Tuhan menciptakan kita Jadi jalur penolakan itu ada bermacam-macam Ada dari didikan dan dari banyak sumber yang menghasilkan penolakan tersebut Dan yang pertama itu pastinya berasal dari iblis Selanjutnya ya berasal dari orang-orang Kemudian dari pengalaman hidup Dan dari apa yang telah kita lalui dalam hidup kita Penolakan itu akan datang dan terjadi pada kita semua Tapi yang perlu diingat adalah bahwa penolakan itu Bukan gak mempunyai kekuatan untuk menghancurkan kita Namun cara kita bereaksi dan merespon penolakan itulah Yang menentukan apakah penolakan tersebut akan menghancurkan kita atau enggak Oke sekarang gini Pernah gak kamu merasa sedih Merasa sangat kesepian Merasa sangat tertekan Merasa sangat kosong Merasa sangat marah Dan merasa sangat putus asa Tapi gak tahu alasannya kenapa Jadi aku merasakan hal ini Aku merasakan hal depresi sepanjang waktu Dan aku gak tahu kenapa Apa yang terjadi? Maka kehidupan akan mulai mencari cara untuk mengatasi perasaan itu Dengan menutupi dan menyikirkan perasaan itu Jadi berhentilah merasa bahwa Aku itu harus merasakan sesuatu yang lain Aku itu harus memendam perasaan itu Aku harus membuang perasaan itu Atau aku harus mengaitkan perasaan itu pada orang lain Menyalahkan orang lain Kenapa aku merasa seperti ini? Menyalahkan orang lain karena apa yang mereka katakan Atau menyalahkan orang tua Apa yang telah orang tua katakan Apa yang orang tua berbuat Atau apa yang teman lakukan Apa yang teman katakan Dan akhirnya kita mulai menghadapi perasaan itu Dengan cara yang salah Perasaan yang Oh aku merasa sedih sepanjang waktu Dan aku gak tahu kenapa Oh aku merasa marah sepanjang waktu Dan aku gak tahu kenapa Entah ya kenapa aku merasa sering kesepian Dan aku gak tahu kenapa Aku merasa tertekan dan aku gak tahu kenapa Aku tersenyum di luar Tapi aku menangis di dalam Dan aku gak tahu kenapa Yang mungkin kita lakukan hanyalah Menjalani hidup kita Untuk menutupi perasaan itu Atau menenangkan perasaan itu Atau membenarkan perasaan itu Atau menyalahkan orang lain Atas alasan kita merasa seperti itu Dan kemudian sedikit demi sedikit Kita menyingkirkan semua orang Yang membuat kita merasa Seperti itu dari hidup kita Dan kemudian kita gak pernah Memiliki siapapun dalam hidup kita Dan kita akan kesepian Dan sekarang kita hidup dalam hal yang paling menakutkan Yang paling kita takuti yaitu sendirian Sekarang kita akhirnya hidup dalam hal yang paling kita takuti yaitu Depresi Sekarang kita menjalani sisa hidup kita Yang paling kita takuti yaitu Menjadi kesal Dan menjadi marah sepanjang waktu Merasa gak bahagia Dan merasa orang yang paling sesara sepanjang waktu Pertanyaannya Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita sedang berhadapan dengan perasaan Dan kita mencoba untuk menutupi perasaan itu Daripada mengakui bahwa perasaan itu adalah Ceritan dari sebuah akar Dan kita mendengar seruan dari akar itu Kita dapat mencapai akar itu dan mencabutnya Dan akar permasalahannya adalah penolakan Akarnya adalah penolakan Kemarahan adalah buah dari penolakan Nafsu adalah buah dari penolakan Jadi kalau kamu jalani hidup kamu Dan kamu berusaha Amarah hilang, hawa nafsu hilang, depresi hilang, kesedihan hilang, kesepian hilang Jika kamu melakukan ini Maka kamu akan frustasi dan kecewa Seumur hidup kamu Namun jika kamu menyadari bahwa itu hanyalah buah-buah Maka kamu akan bilang Oke, aku gak akan mengkhawatirkan buahnya Aku akan menangani di akarnya Dan akar permasalahannya adalah penolakan Akulah yang akan menarik keluar akar itu Akulah yang akan mencabut akar itu Dan aku akan melihat buah itu mati Dan aku akan tertawa saat buah ketakutan mati Saat buah kecemasan mati Saat buah kemarahan layu dan mati Saat buah kecanduan layu dan mati Saat buah depresi layu dan mati Dan aku akan menertawakan kehancuran dan kematiannya Sebagaimana penolakan telah menertawakan aku Dan telah mengejek aku Dan membuat aku merasa ditolak sepanjang hidupku Wow Jika akarnya adalah diterima Atau penerimaan Maka ranting-rantingnya akan menghasilkan buah cinta Penerimaan Kehangatan Dan memberikan buah-buah yang baik kepada semua orang Namun ya Jika akarnya ditolak atau penolakan Maka buahnya adalah Buah beracun yang menjadi magnet Untuk kamu bersikap buruk sama orang lain Misal Cintai aku dong Bersikap baik dong sama aku Perlakukan aku dengan benar dong Beri aku persetujuan Beri aku kasih sayang Aku butuh validasi Atau aku cuekin kamu nih Atau beri aku ini Atau aku akan beraku seperti ini sama kamu Sewaktu mereka melakukan hal yang gak kamu inginkan Maka kamu akan menarik semua hal buruk ke diri sendiri Dan kamu berpikir dan percaya bahwa mereka menolak kamu Padahal sebenarnya roh penolakanlah Yang menyebabkan kamu menafsirkan semua yang mereka katakan Dan semua yang mereka lakukan Terima kasih untuk kalian semua Yang sudah datang berkunjung ke channel Darwinda Krisandi Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat Dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan Bye bye, see you in the next video